Kalau bahasa gampangnya, jarumnya. Jadi syaitan itu punya jarum, di ujung jarumnya itu mirip-mirip seperti speaker. Jadi dia masuk ke dalam kolbu, membisikkan was-was. Kalau orang sebut Allah, itu langsung dicabut. Ihtarakat, ihtarakat syaitan. Syaitan terbakar, gitu bahasanya. Jadi kalau zikirnya, yang nabi yang paling berat masalah dakwahnya nabi siapa? Yang sampai lari, ditelan ikan nabi siapa? Nabi Yunus. Ada namanya Mas Yunus disini. Ganteng gak? Yang ngomong bamba. Nabi Allah Yunus AS, ditelan oleh Al-Hud, ikan besar raksasa di dalam laut. bacaan zikirnya apa? La ilaha illa anta. Kok bisa begitu? Ternyata anta zikrul hadirin. Zikir orang yang hatinya sudah hadir bersama Allah. Subhanahu wa ta'ala. Karena nabi punya murid, sahabat ada yang lalai. Maka diajarin zikir la ilaha. Habib Omar, Habib paling masyur di masa ini. Kalau beliau sudah hadir, semua Habib hilang, gak kelihatan. Namanya, yang kelihatan hanya Habib Omar. Al-Habib Omar, Hafizahullah. Semoga Allah menjaga beliau. Itu pernah zikir, anta, anta, lihat di Youtube-nya itu ada. Jadi kalau nonton Youtube itu yang berkelas nontonnya. Wali-wali Allah yang ditontonnya. Biar nanti kalau mau meninggal, nonton Youtube boleh, tapi nonton Youtube-nya Habib Omar. Apa zikir beliau? Anta, anta, kamu, engkau, engkau ya Allah. Itu namanya zikrul ha, hadirin. Itu salah satu hizib wiridnya beliau. Ada lagi zikir muhibbin. Apa zikir muhibbin? Hu. Coba cek di Quran. La ilaha illahu. Jumlahnya lebih dari 20 kali. La ilaha illahu. Paling gampang surat apa? Ayat yang ngusir setan itu ayat apa? Ayat? Oke, depannya gimana? Ayo coba baca sama-sama biar setannya pergi. Allahu la ilaha illahu. Benar gak? La ilaha illahu. Tapi depannya apa? Au. Kata guru kami. Allahu la ilaha illahu. Ayat kursi itu kenapa mengusir syaitan? Karena tadinya orang lalai kepada Allah. Disebutlah nama Allah. Kalau disebut nama Allah, khanisa syaitan. Maka syaitan belalainya yang menancap di kolbu, dia lari. Dia cabut belalainya itu. Kalau bahasa gampangnya, punya jarumnya. Jadi syaitan itu punya jarum. Di ujung jarumnya itu mirip-mirip seperti speaker. Jadi dia masuk ke dalam kolbu, membisikkan was-was. Was-was. Kalau orang sebut Allah, itu langsung dicabut. Ihtaraqat syaitan. Syaitan terbakar. Gitu bahasanya. Allahula. Ini menjadi kaidah dalam zikir. Ini kajian biasa, tapi istilahnya yang agak berat. La ilaha illallah. Itu lafaznya terdiri dua. La ilaha illallah. La ilaha. Dalam kitab akidah disebut nafi. Peniadaan. Menolak wujud. Menolak peran. Menolak tujuan. Menolak cinta. Illallah. Kecuali Allah. Jadi kalau mbak-mbak ini, orang datang bawa cinta, tidak menyertakan Allah, tolak. La ilaha. Karena harus disertakan nama Allah. Bukan jualan nama Allah. Lalu illallah itu isbat. Menancapkan nama Allah di dalam hati. Sedalam-dalamnya. Sehingga dia gak keluar lagi. Bahasa Arabnya apa? Is. Isbat. Pakai tha. Isbat. Pasti sering dengar kata isbat. Kalau lagi mau puasa ya. Bener. Itu biasanya orang tengkar gak? Kalau di daerah ini, daerah apa namanya ini? Kelurahan. Kecamatan. Bagian dari ma. Orang sinik ya. Gak mau nyebut dirinya orang Jawa Malang gitu ya. Ternyata orang Malang itu maksudnya, dia bukan Jawa. Ya. Orang mana mas? Orang Malang. Kalau orang Jawa Malang pasti hilangnya pak? Saya orang Jawa asal Malang. Itu pintarnya orang Madura itu ya. Masya Allah. Kampungnya disini rapi-rapi. Bersih-bersih. Semoga Allah berkahi dan jaga. Amin. Ya Rabbal. Alamin. La ilaha illallah. Cara pertamanya. Mantapkan lu nama Allah di dalam. Kol. Jadi kenapa zikir tidak ni'mat? Karena belum dimantapkan Allah di depannya. Allahu la ilaha illahu. Sebut dulu nama Allah di dalam kolbu. Baru baca la ilaha illallah. Imam Shibli tadi. Dia sudah tidak baca lagi la ilaha illah. Yang dia baca cuma Allah. Allah, 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 Allah. Itu yang dia baca. Jamah yang bukan Allah. Hadis ini. Adamani rabbi. Allah mendidikku. Maka Allah membaguskan, melembutkan didikanku. Ahsan itu juga berbahana ajmal. Juga berbahana al-tof. Lembut. Maka karena Allah itu mahalatif. Maka mengajarkan rasa bertuhan. Mesti juga latif lembut. Tapi ada kiai. Mengajarkan Allah yang zahir. Makanya ngajarnya agak keras. Jadi saya husnuzon. Maka kiai-kiai habib-habib yang keras. Mungkin dia mendapatkan cahaya nur az-zahir. Jadi jangan, kok kiai ini keras ya. Mungkin nur az, nurul jalal. Jadi ada dua nur dalam membidik. Nur jalal dan nur jamal. Punya guru yang galak gak di sekolah? Di pesantren. Nah itu namanya nur jalal. Gak usah ditolak. Emang begitu adanya. Betul. Ada guru yang lembut. Kalau dia masuk. Langsung nafas kita panjang. Alhamdulillah. Kalau guru yang nurul jalal masuk. Nafasnya tertahan. Gitu ya. Kalau orang melihat apa saja yang terlihat nurnya Allah. Itulah orang yang disebut. Al-ladhina yadhkuruna Allah qiyamaw wa ku'udaw wa'ala junubihim. Jadi orang yang zikir berdiri, duduk dan tidur. Itu bukan yang komat kamit. Berdiri, duduk, tidur. Tapi kemanapun dia memandang yang dilihat. Nurnya Allah SWT. Saya mau tanya. Adakah di alam semesta ini Allah tidak berperan? Hmm? Ada gak? Itu kumisnya tumbuh. Satu kumis. Apakah lepas dari Kekuasaan Allah Yang sudah ubanan Bisa protes gak? Eh ban, ban. Kamu jangan keluar dong. Bisa gitu gak? Saya termasuk banyak nih ubannya ini. Padahal mengomong eh uban. Kamu jangan keluar dulu dong. Aku masih muda. Itu gak bisa. Ternyata uban tumbuh Dengan kun faya kunnya Allah. Bukan dengan kunnya ar-razi. Kelukunnya ar-razi jadi dukun. Artinya apa? Satu helai rambut pun saya tidak kuasa. Maka selama ini yang meyakini Tubuh ini tubuh dia. Itu keliru. Tubuh ini betul Zohirnya tubuh kita. Tapi hakikatnya milik Allah SWT. Sekarang masih sehat. Mungkin disini keluarganya sudah ada yang kena struk. Mohon maaf. Kita doakan. Semoga beliau ridoh. Kalau orang sudah struk Mau ke kanan Perginya ke kiri. Benar gak? Itu masih biasa. Ada yang sudah gak bisa. Disuruh naik Tangannya gak bisa naik. Tanda dia tidak kuasa Kepada tubuhnya. Karena tubuh ini milik. Terus kalau gitu salah Allah Ada orang struk. Enggak. Saya kasih motor. Terus motornya dipakai Tiga tahun. Rusak gak diganti oli. Itu salah saya apa? Salah Siapa? Salah yang Yang makai. Tubuh ini kendaraan Lebih canggih dari mobil. Lebih canggih dari motor. Punya tubuh Tidak dirawat. Mau tidur Masih nonton Gak ngerawat namanya. Kalau nonton Cahayanya kenceng Itu gak merawat Mata. Makanya matanya rusak. Tapi ada memang Karena umur Itu lain cerita ya. Kalau umur-umur Sekian Itu harus pakai kaca mata ya. Tapi ada yang bukan itu. Coba anak-anak kita sekarang Banyak kecil-kecil Sudah pakai kaca Mata. Mungkin karena faktor itu Yang sudah pakai kaca mata Gak usah bersedih Diterima aja. Emang dari sononya Sudah begitu. Jadi kalau tubuh kita sakit Jangan salahkan Cukup katakan Ya Allah Aku yang salah Makan gak dijaga. Kita sakit perut Masa Allah yang salahin Yang makan kita Allah makan gak? Allah gak perlu makan. Allah cuma Sidiainih makanan. Adabani Rabbi Masuk murid-murid beliau nantinya. Amin. Gak mesti Bertorikot Rifaiya. Cinta beliau Mendapat sanat ilmu Dari beliau Membaca kitab Lalu kita amalkan Insya Allah Jadi santrinya Sidi Ahmad Imam Sidi Ahmad Ar-Rifa Rifai Apa kata beliau Apa kata beliau? Eh bunaya Wahai santriku Anandaku Murid-muridku Uzkurillah Banyak-banyaklah Ber Berzikir Kenapa? Wa'alam 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 An-Allah Ta'ala Wa'ala Darajat Zikr Wa'azzama Ratbatah Wa'rafa' Asyaknah Wa'syarrafahu Wa'faddalahu Thumma Qasamahu Ala'l-lisani Wa'l-arkani Wa'l-janani Allah itu Mengangkat Derjat Zikir Oleh karena itu Yang terangkat Derjatnya Mesti Orang Yang ikut Serta Dalam Berzikir Wa'azzama Ratbatah Lalu Mengagungkan Tingkatannya Wa'rafa' Asyaknah Dan mengangkat Tinggi-tinggi Kemuliaannya Wa'asyarrafahu Wa'faddalahu Lalu Memuliakannya Dan menganugrahi Sir rahasia Di dalamnya Lalu bagaimana Cara Allah Membaginya Qasamahu Ala'l-lisani Wa'l-arkani Wa'l-janani Allah bagilah Zikir itu Pada tiga tempat Lisan Arkan Apa arti Arkan Jama' Dari rukun Anggota Tubuh Yang besar Anggota Tubuh Yang Bahkan Semua Anggota Tubuh Ini Mohon maaf Yang masih Jomblo Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Mengatakan Apa Fibud'i Ahadikum Sodaqah Sahabat Nanya Masa Orang Menikah Lalu Melakukan Hubungan Spesial Kasih Sayam Itu Disebut Sedekah Sedekah Itu Zikir Kenapa Itulah Yang Disebut Bahwa Ada Namanya Zikir Tubuh Jadi Zikir Tubuh Itu Tidak Mesti Komat Kamit Komat Kamit Zikir Zikir Tubuh Ruku Sujud Termasuk Bekerja Yang Halal Termasuk Menumpahkan Kasih Sayang Kepada Kekasih Yang Halal Itu Bagian Dari Zikir Tubuh Ya Mekspresikan Rasa Sayang Ke Anak Nabi Itu Penyayangnya Kepada Anak Anak Melebihi Ibu Ibu Percaya Enggak Bu